Singkong biasanya digoreng, direbus, atau dibuat kolak. Namun seorang warga di Salatiga mampu mengolah singkong menjadi es krim. Es krim berbahan singkong tersebut dipercaya lebih rendah gluten. Es krim dari olahan singkong ini dibuat Joko Mulyono, warga kampung singkong Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Es krim dibuat dengan bahan utama tepung mokav atau tepung singkong, gula pasir, susu bubuk kental manis, pengembang makanan serta air. Untuk membuat es krim singkong, semua bahan baku dicampur jadi satu hingga lembut dan mencair. Setelah itu dimasak hingga mendidih sambil terus diaduk. Kemudian, agar semakin lembut dan tepung semakin tercampur sempurna, selanjutnya didinginkan selama 8 jam dalam freezer. Kemudian dicairkan lagi di mixer dan siap untuk dimasukkan ke dalam kemasan cup kecil. Ada kelebihan tepung mokav atau singkong yang digunakan sebagai pembuatan es krim ini dibandingkan dengan tepung lain yakni lebih rendah gluten. Sehingga penderita sakit tertentu dan anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengkonsumsinya. Sistem singkong itu karena kita melihat bahwa raw material singkongnya itu melimpah di kita. Yang selama ini singkong itu hanya diolah sebagai makanan cemilan biasa. Maka kita akan coba mengolah singkong itu menjadi makanan yang bisa dilikmati oleh semua umur. Baik itu anak-anak, orang tua, semua bisa melikmati. Salah satunya adalah es krim. Es krim selama ini kita ketergantungannya dengan tepung maizena yang itu produk industri. Tidak bisa dibuat di skala rumah tangga. Maka kita berusaha menciptakan tepung sebagai pengganti tepung maizena yang kita bisa buat skala rumah tangga yang bisa kita manfaatkan untuk produk turunan seperti es krim. Sehingga kita mendapatkan satu nilai tambah secara ekonomi dan kemanfaatannya bagi kita dan juga masyarakat. Dan kami siap mengikuti apa yang menjadi program pemerintah. Kami akan mendiversifikasi produk-produk pertanian yang melimpah di lingkungan kami seperti singkong itu yang terus-menerus akan kami buat keciptakan menu-menu. Tidak hanya es krim mungkin ke depan, tapi ada produk-produk lain yang akan nyusul sehingga apa yang dengan kita dan pemerintah, petani bisa maju sesuai keinginan. Ada tiga varian rasa es krim yang dibuat oleh Joko, yakni rasa coklat, vanila serta stroberi. Dalam sehari, Joko membuat es krim sebanyak 150 hingga 180 cup dan satu cup es krim singkong dijual dengan harga Rp 5.000. Sebagian besar produk es krimnya telah dijual ke sejumlah kafe yang berada di sekitar kota Salatiga. Dari Salatiga, Nurisa Lulu, Ainews, melaporkan.